Enak nih kawinannya karena hemat, panggil pemusik ya, jadi kalian main sendiri musiknya ya. Kalau boleh tahu perform berapa lama di kawinan? Sebentar, cuma paling 3 menit atau 2 menit. 3 menit atau 2 menit, oke. Tujuannya untuk? Buat hiburan doang. Jadi Anda menghibur? Tamu yang datang. Tamu yang datang di kanan, Anda sendiri. Oke, dan kan katanya udah sempat keluar negeri kemana-mana, tuh kemana aja keluar negerinya tuh perform? Saya kemarin sempat 2018 ke Australia. Australia, itu tahun 2019 juga ke Malaysia, sama yang kemarin baru-baru Agustus ke Thailand. Itu untuk acara? Itu untuk acara seni. Untuk acara seni, pentas seni berarti ya? Iya, pentas seni. Pentas seni dari Indonesia? Iya. Ah, oke. Ini saya gak pernah lihat, ini alat apa ya? Yang mana? Yang di kecil itu. Ini kebetulan saya ikut kegiatan sama kawan-kawan komunitas di Lombok. Yayasan Pasir Putih, itu mereka mengadakan satu loka karya untuk pendekatan ke masyarakat. Dan ini adalah? Ya, jadi ini karya saya sendiri. Jadi belum ada namanya nih? Belum ada namanya. Oh, oke. Gimana nama ini? Kalau ini secara itu, secara konsepnya sama kayak alat musik Ocarina yang di Jatiwangi. Terus saya inspirasikan kepada Bati Kelapa. Coba, dicoba. Oke, oke. Ini ada suling juga. Oh, iya? Bisa gak kalau Anda main suling, istri main gendang? Kolaborasi. Oh, coba. Bisa. Oh, bisa. Oke, coba sikat. Dudukin gini aja kali ya, biar gak berat. Hah? Duduk gak apa-apa. Duduk aja. Duduk gak apa-apa, kan berat ya. Belum sikat yang di atas. Silahkan coba. Main dulu. Ini baru nih pada hal ini. Keren, aku suka banget. Keren, oke. Ini pernikahan viral tapi positif. Karena mereka melakukan karya-karya mereka sendiri dan memang hobi mereka, kesukaan mereka. Bahkan ilmu mereka gitu ya. Iya, untuk menghibur para tamunya juga. Untuk menghibur tamu-tamunya. Karena viral. Bener. Biasanya pernikahan gak gitu. Tapi saya dengar-dengar katanya kepala berat ya? Iya, berat. Berapa kilo itu? Tergantung sih, mbak. Ada yang 9 kilo, ada yang 5, ada yang lebih dari 9 juga ada. Dan setiap kali minta foto sama ada orang datang minta foto harus berdiri? Berdiri, duduk lagi, berdiri, duduk lagi. Itu leher lumayan lah ya. Lumayan. Gak apa-apa. Cuma waktu itu sama sekarang berarti cuma dua kali kok ya. Iya kan? Kan gak ada lagi. Tapi masih menghibur, menghibur penonton yang datang. Oke, nextnya nanti punya anak mau ngapain mungkin? Nanti kita bikin komposisi bareng aja. Komposisi bareng sama anak ya? Oke, thank you sukses. Berkarya terus, berkarya terus, berkarya terus. Kita kembali lagi ke mereka Nabila dan Nadia. Nah, oke. Jadi memang waktu kreatif dari Hitam Putih ngontak Nabila, memang agak sulit karena handphone ini bermasalah ya. Benar ya, karena handphone bermasalah pada saat itu. Itu rusak atau kenapa Nabila? Rusak. Rusak. Oke, ini dari Hitam Putih, dari kreatifnya juga. Mana pos ini, pos ini cepat, cepat, cepat. Siap masjid. Nih. Buat Nabila aja langsung. Oke, langsung ini dari Hitam Putih. Makasih kak. Iya sayang. Boleh dibuka. Dilihatin. Jadi ini ada yang baru buat kamu supaya. Ini bukan balon kan? Bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan, bukan. Kita buka cara umpah huyak, bukan. Enggak sayang bener tuh kan, gak bercanda. Makasih kak. Iya sayang. Supaya nanti komunikasinya lebih jalan. Lebih jalan, lebih asik lagi ya. Dan kalian bahagia terus pastinya. Kita doain mereka semuanya bahagia terus. Yang pasti akur-akur terus. Karena sekarang suasananya udah positif, masyarakat terimanya juga udah positif. Jadi kalian harus jadi, apalagi mau jadi influencer, harus mencotokkan ke masyarakat. Bagaimana dengan keadaan apapun, walaupun seperti ini. Ambil positifnya dan bisa memberikan positif ke masyarakat. Jangan sampai ribut berdua. Kalau ribut nanti kita ke acara rumah huyak. Jangan. Suka banget seneng. Beda acara dong, mas. Gak apa-apa. Biar ada acara buat huyak juga. Jangan. Tuh, sibuk tuh sama handphone baru, mas. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa kan nanti konten kreator, Kak. Iya. Bisa video call kan mereka suka video call satu sama lain. Oh, itu handphonenya ya. Itu handphonenya. Itu, yeay. Terima kasih. Kita ada handphone dari OPPO buat dia. Anyway, kalau bicara tentang kembar, kita punya headline orang-orang kembar di dunia nih. Yang kayaknya mereka juga gak ketemu juga ya. Iya, atau justru mungkin ketemu. Mungkin kita bisa lihat abis ini ya. Headline-nya, kita ini adalah orang-orang kembar yang di mancanegara. Coba kita putar. Nah, ini Jim Springer dan Jim Lewis. Dua pria sama-sama bernama Jim. Ini terpisah saat lahir karena diadopsi keluarga berbeda. Keduanya bertemu saat usianya 39 tahun 79. Ini ketemunya malah usia 39 tahun. Jadi, ternyata banyak seperti itu. Paula Bernstein dan Alice Shane. Paula dan Alice tidak tahu kalau mereka saudara kembar sampai usianya 35 tahun. Jadi, kalian masuk salah satu di sini nanti dengan usia 16 tahun. Ada lagi? Ada lagi gak abis ini? Atau? Oh, masih ada. Baul Win dan Yang V. Liputi rasa penasaran bahwa mencoba mencari-cari. Cari alamat orang sangat mirip. Setelah 24 tahun, akhirnya keduanya bertemu. Oh, ya mirip banget itu memangnya. Iya, ini plek-ketuplok sampai poni-poni. Kayaknya abis ketemu baru potong rambut. Terus kayaknya kita foto yuk. Kita foto. Jadi, ternyata fenomena seperti ini banyak di dunia juga banyak terjadi. Salah satunya sekarang terjadi di Indonesia. Dan mereka udah ketemu. Iya. Abis di sini mau kemana ntar? Gak tau deh. Kayaknya apa ya? Mau istirahat dulu. Mau istirahat dulu. Ya, nikmatilah lagi bahagia-bahagianya, kan? Iya. Lagi bahagia-bahagianya. Nanti nginep di rumahnya Nadia juga ya? Iya, Nadia. Oke. Ke Jakarta udah pernah? Enggak. Cuman Surabaya. Surabaya. Ini pertama kalinya ke Jakarta. Berarti tugas dia bawa kamu jalan-jalan muter Jakarta. Bawa adik ya? Eh, bawa kakaknya ya? Adik. Adik ya? Bawa adiknya untuk jalan-jalan. Anyway, siapa tau seandainya memang benar kalian kembar tiga. Ada yang mau disampaikan kah ke dia? Jadi buat kalian yang merasa mirip sama kami berdua atau... Nanti banyak yang ngaku-ngaku. Nanti banyak yang ngaku-ngaku. Gimana sayang? Yang merasa mirip atau lahir tanggal 13 Maret 2003 bisa hubungi Instagram aku at bileu. E-nya dua, U-nya satu, W-nya dua. Nah, lo. Bingung ya? Atau enggak ke aku, Elvira Nadia. Elvira Nadia. Oke. Jadi kalau misalnya kalian tapi ya dengan bukti-bukti yang benar ya? Iya. Yang benar. Karena nanti semua orang akhirnya. Oke. Baik Nadia, Nabila. Terima kasih banyak udah hadir di Tamputi. Ini benar-benar bisa ngebuka mata kita semua bahwa... Keluarga itu sebenarnya apa sih? Apakah keluarga itu artinya memang dari kandungan yang sama, dari hadarah yang sama, dan sebagainya. Atau keluarga itu memang orang-orang yang ada di sekitar kita yang menyayangi kita selama hidup kita. Menurut saya keluarga itu adalah orang-orang yang ada di hidup kita. Dan mereka mau kita berada di hidup mereka. Yang selama ini ada sama kita. And that's a family. Saya ada di Komisi Pernikasan, inilah hitam putih. Terima kasih.